Pendaftaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Jember diperpanjang. Hal ini dikarenakan masih ada 26 kecamatan yang belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Dari total 31 kecamatan di Jember, hanya ada 5 kecamatan yang memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%, yaitu kecamatan Jombang, Kencong, Semboro, Sumber Sari, dan Tanggul. Sisanya 26 kecamatan masih belum memenuhi alokasi pendaftar perempuan, sehingga diberlakukan perpanjangan mulai Minggu 2 Oktober sampai 8 Oktober. Perpanjangan pendaftaran Panwascam ini diperuntukkan hanya kepada pendaftar perempuan, karena memang tujuan dari penambahan waktu ini adalah untuk memenuhi kuota keterwakilan wanita dalam seleksi Panwascam Pemilu 2024. Andika Firmansah, Komisioner Bawaslu Jember, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, mengatakan dalam pendaftaran Panwascam ini tidak mengharuskan untuk mendaftar di kecamatan yang sesuai pada domisili pendaftar. Asalkan, pendaftar memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Jember. Jika setelah perpanjangan pendaftaran ini selesai dan kuota keterwakilan perempuan masih belum terpenuhi, Bawaslu Jember tidak akan melakukan penambahan waktu lagi, karena mengacu pada pedoman pendaftaran Panwascam Pemilu 2024. Tambahan masa pendaftaran hanya dilakukan selama satu minggu. 23 orang yang dinyatakan TMS atau tidak memunyusyarat. Jadi tidak memunyusyarat itu bervarian. Ada yang usianya belum genap 25 tahun dari pendaftaran tersebut, kemudian ada yang kurang lengkapnya berkas, seperti tidak menyerahkan ijazah dari fotokopi, terus ada tidak menyerahkan surat keterang sehat dari khusus masa-masa keadaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.